. Ambisi Macan Putih curi 3 poin di GBLA. Pelatih Persi Kediri, Marcelo Rospide, menyatakan timnya siap bermain efektif di Laga Kontrapersib Bandung. Macan Putih berambisi besar meraih 3 poin dari markas lawan. Kedua tim memang akan saling berhadapan dalam lanjutan Liga 1 2023 hingga 2024. Laga itu akan dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Minggu, 10 Desember 2023, mendatang. Marcelo Rospide mengatakan timnya sudah melakukan persiapan untuk Laga tersebut. Pasalnya, timnya berambisi dapat meraih hasil maksimal dalam Laga nanti meskipun tidak akan mudah. Kami akan lakukan latihan agar para pemain bisa tampil lebih efektif. Satu tembakan, satu gol akan lebih baik buat kami, kata Marcelo Rospide. Pelatih asal Brazil itu mengatakan Persi ingin menutup tahun 2023 dengan catatan manis. Sebab, dia tak mau timnya tidak mau hilang poin dalam dua laga sisa Liga 1 pada Desember 2023. Kami ingin menyapu bersih Laga tersisa dengan kemenangan, ucapnya. Sebatas informasi, Persi berada di posisi ketujuh klasemen dengan 30 poin. Poin itu dari delapan kemenangan, enam imbang, dan tujuh kekalahan. Sementara itu, Persi Bandung bercokol di posisi kedua dengan 39 poin. Poin itu dari sepuluh kemenangan, sembilan seri, dan dua kali imbang. Marcelo Rospide ungkap persiapan khusus Persi ke diri jelang lawan Persi. Menatap duel ini, Marcelo Rospide mengungkapkan jika skuad asuhannya kerap menyanyiakan peluang yang ada. Laga kemarin kami terlalu banyak menyanyiakan peluang yang ada. Ini jadi evaluasi bagi kami untuk laga mendatang, ujar Marcelo Rospide. Marcelo Rospide mengaku timnya kurang efektif dalam hal finishing. Dirinya pun akan menyiapkan latihan khusus demi mempertajam lini serang macan putih untuk menghadapi Persi. Kami akan lakukan latihan agar para pemain bisa tampil lebih efektif. Satu tembakan, satu gol akan lebih baik buat kami, lanjutkan. Pelatih asal berhasil ini bahkan punya tekad yang kuat untuk menyapu bersih kemenangan di sisa laga. Kami ingin menyapu bersih laga tersisa dengan kemenangan, tegasnya. Saat ini Persi Kediri tengah menempati posisi ketujuh klasemen sementara dengan perolehan 30 poin. Mereka berpeluang untuk masuk kelima besar jika berhasil mencuri poin penuh. Mengingat Irfan Bahdim dan kawan-kawan hanya terpaut dua angka dari Rans Nusantara FC yang berada di posisi kelima. Terima kasih telah menonton!